Tiga pelaku penganiayaan terhadap siswa SMP di Pontianak menyampaikan permintaan maaf kepada korban, keluarga, dan masyarakat di Mapolresa Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam jumpa pers di Mapolresa Pontianak, Kalimantan Barat, tiga tersangkap penganiayaan siswa SMP menyatakan permohonan maaf. Ada tujuh pelajar dalam jumpa pers ini yang mengenakan masker dan bergantian berbicara. Dari pelaku 12 orang ini, terutama saya meminta maaf kepada korban dan kepada keluarga korban. Dan kalian semua harus tahu, di sini juga saya korban karena saya sekarang sudah dikirim, 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 di telok, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Lebih lanjut, pelaku mengaku bahwa tidak ada penyekapan, tidak ada penyeretan, dan tidak melukai organ vital korban. Tidak ada penyekapan, tidak ada UPR, dan tidak ada trauma fisik, tidak ada area sensitif tersebut. Sementara ibu korban, Leni, mengaku anaknya kini mengalami trauma fisik akibat kejadian dan menjadi perhatian masyarakat. Yan Andrea, Pontianak, Kalimantan Barat.